Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan diberikan kekuatan keimanan kepada kita semua Kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Bagaimana cara menghafal Al-Quran Selengkapnya simak video berikutnya Mendengar kata menghafal Al-Quran Banyak diantara kita yang kemudian mengerutkan kening kita Merasa bahwa menghafal Al-Quran menjadi sesuatu yang susah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita Ada tiga hal yang membuat orang-orang menjadi merasa menghafal Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat susah Dan kita coba merumuskan hal-hal apa saja yang menjadi kendala-kendala bagi mereka yang menghafal Al-Quran Masalah yang pertama atau kendala yang pertama adalah Usia saya sudah tua Ada yang mungkin usianya sudah 40 tahun Ada yang usianya mungkin sudah 50 tahun 60 tahun bahkan 70 tahun Mari bersama-sama kita mengingat lagi Sejarah dari Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi Muhammad SAW Mulai untuk menghafal Al-Quran Mendapatkan wahyu yang pertama pada saat itu Usia beliau kurang lebih 40 tahun Dan beliau menghafalkan Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa usia menjadi kendala bagi kita untuk menghafal Al-Quran Masalah yang kedua adalah Saya tidak bisa membaca Al-Quran Bagaimana mungkin saya bisa menghafal Al-Quran Tanpa tahu bacaan-bacaan di dalam Al-Quran Mari kita lihat lagi Kita ingat-ingat lagi Kita baca-baca lagi sejarah tentang Nabi Muhammad SAW Ketika mendapatkan wahyu yang pertama Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad Kemudian mengatakan ikra' Bacalah Apa jawab Nabi Muhammad Ma'an Nabi Qari Apa yang harus saya baca Pada saat itu Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya Terkenal dengan sebutan ummi Atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis Akan tetapi Berkat bimbingan dari Malaikat Jibril Akhirnya Nabi Muhammad SAW Bisa menghafalkan Al-Quran Dan bisa mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW Kita sekarang hidup di zaman yang serba modern Zaman yang serba mudah Banyak sekali lembaga-lembaga masjid-masjid Yang mereka membuka tempat untuk belajar membaca Al-Quran Oleh karena itu Mari bersama-sama kita memanfaatkan tempat-tempat tersebut Tempat-tempat TPA, TPA, TPQ, masjid Yang ada di sekitar kita Untuk bersama-sama kita belajar membaca Al-Quran Dan nantinya kita bersama-sama bisa menghafalkan Al-Quran Kemudian banyak yang mengatakan bahwa Menghafal Al-Quran itu sangat susah sekali Bagaimana ya caranya supaya kita bisa Menghafal Al-Quran dengan sangat mudah Mari kita lihat lagi ketika kita dulu Belajar tentang hal-hal yang ada di sekitar kita Misalnya lampu, kunci, pintu, sepeda motor, mobil, baju Dan hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita Kita tidak pernah menghafalnya dengan cara yang khusus Dengan waktu yang khusus Semua itu bisa kita hafalkan Karena kita terbiasa untuk melihatnya Kita terbiasa untuk mendengarkannya Kita terbiasa untuk mengucapkannya Begitu juga dengan Al-Quran Bila kita sudah terbiasa mengucapkannya Terbiasa untuk membacanya Terbiasa untuk mendengarkannya Maka itu menjadi hal yang sangat mudah Bagi kita untuk menghafalkan Al-Quran Kita akan coba untuk menghafal Al-Quran Dengan cara yang mudah Dan insya Allah Dalam waktu yang singkat Kita bisa menghafalkan Satu ayat Al-Quran minimal Silahkan diikuti Saya akan membacakan satu ayat Al-Quran Untuk nanti kita bersama-sama melafadkannya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sudah Satu ayat yang bisa kita hafalkan Bagaimana? Sangat mudah bukan? Satu ayat dalam waktu kurang dari satu menit Kita bisa menghafalkan Al-Quran Maka untuk ayat-ayat yang berikutnya Pastinya membuat kita juga Ternyata menghafal Al-Quran itu Sangat mudah untuk kita lakukan Dengan satu ayat itu Silahkan nanti coba Untuk dilafadkan berkali-kali Sambil kita berjalan Menuju ke sekolah misalnya Menuju ke tempat kerja misalnya Menuju ke tempat-tempat Sambil bermasak Sambil kita ke pasar Ucapkan terus Yasin 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 Sambil kita masak misalnya Yasin Kita menuju ke pasar misalnya Selama perjalanan kita ngomong Sambil mengendarai sepeda kita Mengendarai motor kita Mengendarai mobil kita Kita bisa terus mengucapkannya Selama satu hari itu Satu ayat kita bisa menghafalkannya Terus Yasin 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 Seperti itu Dan nanti sampai Selama satu hari Kita mencoba mengulang-ulang Hakis satu ayat itu Maka itu akan menjadi Hal yang sangat mudah Untuk kita lakukan Di dalam kehidupan sehari-hari Tidak perlu terlalu banyak Cukup satu ayat saja Satu hari Kita hafalkan Supaya kita bisa melekat Di dalam hati kita Dan satu hari Satu ayat saja Kita akan bisa Menghafalkan Al-Quran Selama kurang lebih 18 tahun Kenapa lama sekali? Kalau kita lihat sejarah Dari Nabi Muhammad S.A.W. Ketika menghafalkan Al-Quran Butuh waktu kurang lebih 23 tahun Dan kita menghafal Satu hari satu ayat Itu hanya membutuhkan 18 tahun saja Kita tidak mengejar Bahwa kita harus Menghafal Al-Quran Dengan cepat Tapi Kita mengharapkan Bisa menghafalkan Al-Quran Melekat di dalam Dada kita Melekat di dalam hati kita Dan kita bisa Memahami isi dari Al-Quran yang kita baca Dan kita hafalkan Mudah-mudahan Kita semua Bisa menjadi Para penghafal-penghafal Al-Quran Mudah-mudahan Kita semua Bisa mengamalkan Isi yang ada Di dalam Al-Quran Kita berharap Kepada Allah S.W.T Agar kita diberikan Kemudahan Untuk belajar Membaca Al-Quran Dan kita juga Memohon kepada Allah S.W.T Agar kita diberikan Kemudahan Untuk Bisa menghafalkan Al-Quran Sekian dulu Dari saya Insya Allah Kita akan Lanjutkan Di video yang berikutnya Untuk Bagaimana Dengan materi-materi Yang lain Yang berhubungan Dengan Al-Quran Insya Allah Ya kurang lebihnya Memaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.